kali ini aku mau cobain mom's touch yaitu salah satu korean fried chicken yang paling terkenal di korea aku beli buat dibawa pulang dan seperti yang temen-temen udah bilang kalo makan ayam gak afdol kan kalo gak pake nasi jadi aku beli nasi dulu tinggal diangetin di microwave satu porsi nasi disini tuh sekitar 1500 won atau 20 ribu rupiah temen-temen lumayan mahal ya nah untuk ayamnya kita pesen yang rasa original sama yang garlic mari kita coba aku cicip dulu deh nasi putihnya sebelum makan ayamnya dan ini aku cobain yang original dulu ayamnya dan tekstur ayamnya ini ternyata garing banget dong temen-temen crispy banget daging ayamnya tuh juga lembut dan potongannya itu gede-gede karena tadi makan nasinya pake sumbit kayak gak afdol deh aku makan pake tangan aja deh next kita cobain yang rasa garlic ternyata rasanya enak banget temen-temen ini garlicnya berasa banget favorit aku deh untuk harga ayamnya tuh 16 ribu won tapi ini aku bagi 3 sama temen-temen aku satu orang dapet 6 potong worth it banget sih makan di asrama kampus ala drama korea cek jadi sistem makannya kita bisa pilih menu dan ambil makanannya sendiri biasanya pilihan menu-nya ada 2 kali ini aku pilih yang jajangmion kita aduk dulu sampe tercampur rata mari kita coba chamo case and lidah kalo buat aku sendiri rasa jajangmion masih cocok di lidah aku walaupun gak terlalu strong rasanya terus kita juga dapet sedisnya ini tuh fried dumpling kalo udah selesai makan kita harus pisahin alat makannya dan taruh di tempatnya ya untuk minum kita juga udah disediain gelas dan dispensernya dapet nasi kuning sama baso goreng di kantin korea kalo temen-temen liat makan siangku kali ini kayak nasi kuning sama baso goreng kan salah temen-temen ternyata ini nasi goreng kari sama takoyaki agak aneh sih ya makan takoyaki kok pake nasi tapi ternyata enak juga kok temen-temen aku rating makan siang kali ini 8 persepuluh annyeong annyeong kali ini aku mau cobain makanan yang paling terkenal daerah sini makanan yang aku pesan adalah jampong sungai gugbak keliatannya enak banget ya oh iya aku juga dikasih celmek gitu biar makan ya kalo keciprat-ciprat gak kena baju yuk makan bareng aku chamok ya semnida oh iya by the way ini gak halal ya temen-temen karena isinya tuh jeruan babi dan sundae itu adalah sosis darah babi kalo mau aku deskripsiin teksturnya tuh kenyal-kenyal dan dimakan pake sup panas yang agak pedes tapi enak banget pas kita pesan orangnya tuh bilang ya rasa jampong ini pedes banget tapi menurut aku biasa aja sih nah terus aku cobain tuangin nasi ke dalam supnya ternyata rasanya enak banget makannya kayak gini temen-temen terus di dalemnya ternyata ada seumnya juga menurut aku ini porsinya gede dan rasanya enak banget sih temen-temen harganya 7.000 won udah dulu ya anyah kalo kalian ke korea wajib banget cobain street food yang satu ini namanya Delimanju kuenya dicetak satu-satu pake alat kayak gini nih temen-temen harganya 2.000 won dapet 10 jadi kuenya ini isiannya ada krim manis gitu makannya pas kuenya masih panas-panas banget rasanya tuh manis dan lembut enak banget Delimanju ini biasanya dijual di subway kalian wajib cobain ya cobain es krim rasa bambu cek jadi pas aku main ke hutan bambu di Damyang aku ketemu es krim rasa daun bambu karena rasa yang unik banget langsung aja kita cobain harganya 3.000 won atau sekitar 40.000 rupiah mari kita coba menurut aku rasanya tuh kayak teh mirip-mirip green tea dan ini dicampur sama vanilla juga enak banget cobain makanan Vietnam di korea cek karena udah lumayan bosen makan makanan korea jadi aku mampir ke restoran Vietnam kali ini aku cobain spicy beef pound noodlesnya langsung aja mari kita coba torsinya disini banyak banget nih temen-temen ternyata untuk tekstur mie-nya sendiri ini lembut temen-temen dan rasa kuahnya itu pedes-pedes enak banget sih menurut aku walaupun ini makanan Vietnam di korea pasti tetep ada kimchi dan ini kebiasaan orang Asia banget ya makan mie tetep pake nasi ternyata enak juga temen-temen toppingnya juga banyak udah dulu ya rating makanan cafeteria selama 24 jam cek untuk makan paginya aku tuangin susu dulu ke dalam sereel aku dan tunggu sampe agak lembut terus kita cobain dulu mashed potato-nya ini rasanya agak manis sih temen-temen untuk sosisnya bisa dicocol pake mustard enak banget sereelnya standar pake cornflakes dan bolunya lumayan lembut dan enak aku rating 8 persepuluh untuk makan siang aku pilih set yang pake nasi untuk nasinya itu ambil sendiri temen-temen jadi bisa sesuai sama porsi kita dan untuk lauknya kali ini bulgogi sama ini aku gak tau apa tapi kayak campuran toge fish cake sama crab stick tapi asin banget aku sih gak terlalu suka ya dan ini ada selada juga yang dibumbuin agak asem-asem gitu aku rating 7 persepuluh untuk makan malamnya aku makan nasi sama mapotahu rasanya enak asin-asin pedes gitu terus makannya didampingin sama fried dumpling kayak gini rasa fried dumplingnya ini pas garing dan gak terlalu berminyak terus makannya jangan lupa pake kimchi dan fish cake soupnya makan malamnya aku rating 9 persepuluh mukbang strawberry korea cek pertama-tama kita cari dulu strawberry-nya di pasar aku beli strawberry-nya satu box harganya 5.000 won sekitar 65.000 rupiah ukuran strawberry korea gede-gede banget temen-temen langsung aja mari kita coba strawberry-nya lembut banget dan sangat berair rasanya manis banget gak asem sama sekali worth it banget buat dicoba oke aku lanjut makan dulu ya annyeong karena lagi hujan kali ini aku mau makan di restoran depan asrama aku pesen chijera poki udah dapet sama kimchi dan supnya chalmokis semnida langsung aja mari kita coba chijera poki ini campuran ramen tokpoki sama keju temen-temen enak banget dan ternyata pas aku gigit tokpokinya di dalamnya juga ada kejunya rasa kuahnya pedes dan pas banget juga aku rating 9 per 10 selamat menikmati Terima kasih.